Selamat siang teman-teman sekalian Hari ini kita masuk ke pertemuan perdana dengan saya Kita akan masuk tentang asesmen biokimia Asesmen biokimia Kaitannya nanti ketika kita menentukan status gisi Menentukan status gisi Selama ini banyak orang Terutama teman-teman gisi di lapangan Mahasiswa gisi juga ketika praktek di lapangan Mereka menentukan status gisi klien Status gisi pasien itu cuma dari IMT Kalau IMT-nya di atas 27,5 status gisinya IMT-nya 18,3 IMT-nya 18,3 IMT-nya 26,5 status gisinya Selama ini cuma pakai itu Jadi, oh kurang malnutrisi, oh overweight, oh obesity gitu Oh normal Normal weight Cuma itu Untuk orang bebas Kita lebih diskusinya banyak di orang bebas Tapi kalau anak kecil Nanti beda lagi ya Kalau anak kecil Nanti yang pangainya Kalau secara dimensi tubuh Menggunakan Antropometri menggunakan 4 imbikator dari Z-score Sudah atau belum? Belum ya? Sudah? Itulah ketika kelas kalian cuma mengapa Di kelas saya tidak ada yang mengapa Di kelas saya langsung case base Jadi saya tidak pakai angka 18,5 Itu kotakmu yang mengklassifikasikan Saya pakai angkanya Di bawah atau di atasnya Jadi kamu langsung memikir Kalau wanita Bagi-bagi 4 indikator B per U, B per T, B per P, B per U, B per U, IMT per U Lagi-lagi secara fisik Atau pakai ilia Juga secara fisik Dan tidak semua pasien di rumah sakit Bisa diperiksa secara fisik Bayangkan ketika pasiennya tidak sadar Karena masalah serangan jantung Atau baru operasi Atau mau akan operasi Atau baru kecelakaan Apakah sempat diukur badan? Apakah sempat mungkin ukur perentang lengan Tinggi lutut dan yang lain-lain Padahal menikmati Padahal kondisi-kondisi terbaru Itu sebabnya teman-teman Jangan berpikir seperti kacaman tabung Yang hanya bisa berada Yang harus berada Yang harus ini di badan Tidak bisa Tidak selalu bisa Salah satu Selain pemeriksaan fisik Salah satu yang bisa ditemukan Untuk kentukan status Kisih Khususnya status kisih pasien Itu kita bisa menggunakan Sudah Pemeriksaan bikini Nah disini Ada tiga informasi Ketika teman-teman Berhubungan dengan Pasien atau klien Khususnya di VASCES Kalian akan Mendapatkan Data biokimia Pemeriksaan laboratorium Pemeriksaan laboratorium Pemeriksaan laboratorium Terus kemudian Ada pemeriksaan-pemeriksaan fisik Yang tadi teman-teman Sampaikan Oh berat badan Oh tinggi badan Oh MUAC Lila Oh lingkar perut Lingkar pinggang Itu secara fisik Pemeriksaan-pemeriksaan secara fisik Kemudian juga ada Perubahan-perubahan fungsional Misalkan Ternyata Ketika diperiksa Nanti ini mungkin Sama materinya Sama buruk Ada NFPI Nanti kan praktek Juga sama saya Nutrition finding Physical finding Jadi Kita lihat Oh ternyata Masa ototnya Berkurang Oh masa lemahnya Berkurang Kiwir-kiwir Lengannya Apakah itu Orang normal Secara berat badan Gemuk Nampak Gemuk Tapi ternyata Ketika Lengannya dikimiki Kelihatan banget Apakah itu Normal Mungkin enggak Terus kemudian Ketika Kita Piting Piting itu Ditekan Ya Ekstremitas Ekstremitas Atas Tangan kanan Tangan kiri Ekstremitas Bawah Kaki kanan Kaki kiri Kita piting Kita tekan Pakai jari kita Oh ternyata Tidak Tidak balik Masih ada Luguannya Apakah itu Normal Tidak Itu bukan Pemeriksaan Secara Biokimia Itu juga bukan Antropometri Ada perubahan kan Itu nanti kita Materinya akan Sama burut Kemudian nanti Raktanya sama sekian Dan itu Jadi standar wajib Di rumah sekian Harus melakukan Kurkulum yang sebelumnya Oke Maka Teman-teman Menjadi sesuatu yang baru Dan menarik Buat saya Membantu teman-teman Kita belajar bersama Nah Tiga hal ini Plus Trendnya Trend itu artinya Pemeriksaan pertama Hasilnya Sekian Tunggu Berapa waktu Pemeriksaan kedua Sekian Pemeriksaan ketiga Sekian Misalkan Pada balita Ditimbang Berapa kali Persatuan waktu Sebulan Sebulan sekali Maka Bulan Januari Bulan Februari Maret Itu kan ada Ada trendnya Ada pencatatannya Nah Trendnya ini Itu nanti akan membuat Mengidentifikasi Pola Atau Masalah gisi Yang kemungkinan muncul Jadi kita gak bisa Menggunakan Satu Kali pengukuran Terus langsung Memberikan Judgmentasi Yang Apa namanya Terlalu dalam Untuk menentukan Diagnosis Itu tidak bisa Artinya Tiga hal ini Pemeriksaan Biokimia Pemeriksaan Secara fisik Secara antropometri Bagaimana Perubahan secara Fisik Fungsinya Itu perlu Ada Dicatat secara Menteri Kalau ada Bisa disimpan Kemudian Diberikan Hasil laboratoriumnya Mana Oh ini Dua bulan lalu Tapi Belum cek lagi Gak apa-apa Kita cek lagi Setelah ini Jadi dari dua bulan ini Ada berubahan atau tidak Oh ini berat badan Anak saya Ditimbangan Ini buku KIA nya Rutin kok ditimbang Kita bisa lihat Naik turunnya Seperti apa Naik terus Atau justru Pernah mengalami turun Ataupun mungkin Tidak naik Tidak terlalu Biasa Misal seperti Itu perlu Untuk Diperoleh Nanti Akan dibuat Namanya Diagnosis gisi Ini Terkait dengan Nutrition assessment Diagnosis gisi Teman-teman akan Belajari Kalau di guru Bulung baru Mungkin Setelah Empat atau lima Kalau kurikulum lama Di semester 6 Kalian lebih Dulu Jadi persiapannya Akan lebih baik Untuk menentukan Sebenarnya Masalah Pasien kita itu Apa sih Gitu ya Nah Ini Saya sambil Mencantumkan Tampilan Pemersalah Dari pasien-pasien Saya Sepertinya Adalah Untuk Pembelajaran Jadi Saya tidak Memberikan Identitas Bahkan Jenis kelamin Nama Pasien tersebut Tapi Silahkan Teman-teman Mungkin Tidak nampak Di layar Jelas Karena kecil Silahkan Pake Gitu Untuk bisa Mungkin Di Zoomy Terus nanti Bisa Lihat Apa Parameter-parameter Yang diperiksa Kemudian Nilai Yang Hasilnya Kemudian Berapa Standarnya Apakah di atas Atau di bawah Dari standar Tapi Saya mau Menjelaskan dulu Kenapa Laboratorium Asai Atau Pemeriksaan Laboratorium Atau Tes-tes Laboratorium Itu perlu Digunakan Dan perlu Dicari Gitu ya Nah Disini disampaikan Bapak Kita membutuhkan Hasil-hasil Laboratorium Pemeriksaan Laboratorium Untuk apa Untuk Mediagnosis Penyakit Karena bisa Jadi Kalau Orang Saya gak Tahu nih Sakitnya Pasien ini Apa Kalau cuman Dilihat Dari mata Cuman Dipegang Pegang Doang Enggak Ngerti Masalahnya Apa Saya gak Tahu Maka Dibutuhkan Hasil Laboratorium Kemudian Kemudian Kita Memberikan Dukungan Disi Berupa Apa Saya Mau Memberikan Makanan Diet Apa Saya gak Tahu Diet Natriumnya Normal Garamnya Normal Atau Untuk Orang Yang Hipertensi Saya Gak Tahu Serum Natriumnya Dia katanya Ada Masalah Menyakit Jantung Zaman Dulu Sekarang Katanya Sudah Senduh Ini Diet Biasa Atau Diet Dengan Jantung Nanti Diet Dengan Jantung Ada Preskripsi Atau Syarat Tertinggi Teman Besok Akan Belajar Itu Bagaimana Kita Bisa Melihat Pasien Pasien Ini Sehat Secara Fisik Secara Biokimia Kalau Enggak Diperiksa Jadi Perlu Diperiksa Sehingga Bisa Membantu Dalam Kita Memberikan Diet Tepat Kita Enggak Pernah Tahu Karena Pasien Ini Enggak Pernah Periksa Ke rumah Sakit Tahu Di rumah Jatuh Enggak Diperiksa Apapun Kita Mau Makan Makan Oh Jangan Karena Belum Makan Dia Sakit Eh Ternyata Dia Jatuh Sampai Pingsan Karena Glukosa Darahnya Tinggi Kalau Dia Mengalami Hiperglyemia Dan Ketika Dijek Ternyata Diabetes Kita Memberikannya Makanan Biasa Kalau Kalorinya Tinggi Gulanya Tinggi Nanti Gulanya Makin Naik Jadi Harus Ada Pemeriksaan Ini Biokimia Untuk Membantu Membantu Kita Menentukan Diet Mana yang cocok Terus Sama Juga Untuk Memonitor Efektif Efektif Dari Penjagaan Gisi Yang kita Lakukan Misalnya Saya Kemarin Hiposian Lansia Dipantu Mereka Saya Beri Kit Untuk Pemeriksaan Glukosa Kolesterol Asam Urat Sama Tekanan Darah Secara Setelah Mereka Periksa Mereka Konsul Saya Kemudian Saya Kasih Edukasi Besok Makannya Kayak Gini Ngurangin Ini Tingkatin Itu Menghindari Ini Banyakin Makan Itu Misal Seperti Maka Biar Tahu Bahwa Oh Diet Yang Diajarkan Sudah Saya Lakukan Dan Itu Berhasil Atau Tidak Kan Harus Dicek Biasanya Glukosa Darah Kita Gak Pakai Gula Darah Gula Darah Kita Pakainya Glukosa Darah Kita Ngecek Glukosa Darah Klien Tersebut Ternyata Kemarin Sekian Sekarang Sekian Berarti Ada Perbaikan Berarti Diet Yang Dilakukan Kemarin Berhasil Oh Asam Muratnya Turun Kalau Cuman Bilang Sekarang Masih Nyeri Gak Kalau Buat Jalan Sudah Enggak Sih Tapi Asam Muratnya Naik Atau Turun Kita Gak Tahu Maka Di Periks Oh Asam Muratnya Dari Delapan Sekarang Sudah Jadi Lima Sekarang Sudah Jadi Enam Mengalami Penurunan Yang Beda Apa Dalam Satu Bulan Dua Bulan Ini Oh Makannya Saya Atur Betul Mengikuti Anjuran Yang Diberikan Sampai Masih Kita Bisa Sampaikan Bahwa Pencegahan Penyakitnya Melalui Gisi Berhasil Karena Hasil Laboratorium Mengalami Perbaikan Kemudian Juga Mengevaluasi Tindakan Atau Terapi Gisi Ataupun Terapi Medis Yang Dibuka Kalau Di Rumah Kalau Prevention Kita Bicaranya Ketika Di Lapangan Ketika Di Masyarakat Tapi Kalau Terapi Intervensi Dan Terapi Itu Kita Bicaranya Ketika Kita Merawat Pasien Teman-teman Besok Akan Merawat Pasien Walaupun Dengan Supervisi Ada Pendampingan Dari Tenaga Gisi Di Rumah Sakit Melihat Manfaat-manfaat Dari Pemeriksa Laboratorium Ini Ternyata Kenapa Kita Perlu Belajar Tentang Materi Tentang Laboratorium Di Matapunya PSG Ternyata Kondisi Yang Sakit Akun Misal Misal Sakit Akut Teman-teman Terpapar Misalnya DB Ini kan Mau Penghujani Ternyata Banyak Masalah DB Misalkan Atau Teman-teman Ternyata Karena Penghujan Mungkin Tidak Sempat Makan Di Luar Atau Mungkin Tidak Sempat Masak Di Rumah Jadi Lebih Memilih Makan Di Luar Terus Tiba-tiba Terpapar Tipas Misalkan Jadi Tidak Mau Makan Dan Yang Lain Jadi Di Mual Muntah Seperti Maka Dia Kondisinya Sakut Belum Lama Ini Dia Sakit Oke Kemudian Yang Dua Mungkin Teman-teman Menjalani Proses Pembedahan Yang Paling Sederhana Paling Banyak Mahasiswa Khusus Buntu Misalkan Misalkan Atau Amandel Misalkan Pemberdahannya Atau Mungkin Pemberdahannya Jauh Lebih serius Dari Itu Misalkan Ada Pemberdahan Atau Injuri Pasien Saya Saya kemarin Menangani Pasien Yang kecelakaan Sampai Laksana Beliau Meninggal Misalnya Ada Kecelakaan Berdarah Patat Tulang Misalnya Seperti Maka Ada Injuri Atau Penyakit-penyakit Yang Sepertinya Kronis Sudah Lama Misalkan Ada Kanker Misalkan Ada diabetes Ada Penyakit Jantung Stroke Sakit Ginjal Sudah Menangun Ada Hipertensi Hipertensinya Saya sudah Sejak 2005 Hipertensi Hampir 20 tahun Yang lalu Obat-obatan Sudah Puluhan Tahun Saya Misalkan Nah Kondisi 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 Tadi Ini Akan Mengubah Hasil Laboratorium Ketika Kita Mengecek Hasil Laboratorium Dan Kondisi Tersebut Ternyata Akan Menentukan Atau Akan Mempengaruhi Status Gisi Seseorang Itulah Sebabnya Pemeriksaan Status Gisi Atau Penentuan Status Gisi Atau Penilaian Status Gisi Salah Satunya Selain Diukur Berdasarkan Antropometri Kemudian Sudah Belajar Antropometri Adalah Diambil Atau Ditentukan Juga Secara Biogen Kalau Nanti Di semester Atas Teman-teman Yang Namanya Penentuan Status Gisi Nutrition Gisi Namanya NCP Nutrition Process Atau Asuhan Gisi Itu Nanti Lampak Pertama Adalah Pekajian Pekajian Gisi Intinya Adalah PSG Itu Yang Membedakan Sama Sementer 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 Atau Pengkajian 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 Gisi Itu Pertama Bisa Bisa Diling Sel Bisa Pelajar Patuh Dulu Bisa Belajar Teknik Kalau sakit Bagaimana Dikamui Kalau Sakit Benar Benar Jangan membangun kalian lebih baik. BNSG kan tujuan utamanya adalah untuk menentukan status gisinya seperti apa. Status gisinya seperti apa. Gampang saja, saya mempermudah penjelasan. Di assessment gisinya tidak cuma empat hal ini. Lebih banyak lagi. Yang kegelapan. Tinggal di kelas ini saya ajarkan. Yang pertama adalah bentuk. Sudah ya. Di kurung-kurung ini saya belum tahu. Saya berhistorik. Masuk di kelihatan. Di mata penerbangan tersebut. Kalau kurung-kurung yang lama di mata penerbangan tersebut. Penilaian status dan penilaian konstitusi yang mahal. Saya berhistorik. Setelah saya pemeriksa secara medis. Dimensi untuk biokimia. Saya nanti pelaburan tersebut. Ada pemeriksa medis. Jadi tidak cuma. Ada pemeriksaan medis. Ada pemeriksaan medis. Saya akan lakukan pemeriksaan. Di labir. Di labir. Dan tinggal di labir. Di labir. Dan tinggal di labir. Di labir. Di labir. Jadi ketika kita mendapatkan data-data ini Kita bisa melentukkan Oh saat ini Status kisi pasien ini Menurut antropometri ini Menurut biogimia ini Menurut visional philip ini Menurut diheter historik ini Masalah di masa lampau Ini 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 Jadi kalau menemukan yang kayak gini Mau apa Apakah sama ketika pasiennya Yang satunya lagi juga diperiksa Intervensinya nanti akan sama Ya enggak lah Walaupun dia punya penyakit sama Berat badannya beda Walaupun dia berat badannya sama Penyakitnya sama Usianya beda Jenis kelaminya beda Hasil laboratoriumnya beda Apakah beda-beda Ini adalah contoh Screenshot Untuk melihat Fungsi hepar Fungsi ginjal Indikator untuk diabetes Indikator untuk kardiofaskuler Ini pasien ini mengalami serangan jantung Apa sih membedakan orang yang serangan jantung Beneran atau mungkin Sakit yang lain Ada biomarker yang dincang Namanya troponin Enzim yang dikeluarkan jantung Ketika ada sumbatan di situ Ketika ada atherospirosis Ketika ada sumbatan Jantung mengeluarkan enzim namanya troponin Jadi ketika ada troponin Ada sumbatan Paham? Semakin gede troponinnya Sumbatannya makin Bisa ratus manis Oke? Langep ya? Nanti kemudian juga ada elektrolit Sama pemeriksaan hepatitis Satu screenshot Bukan berarti Ini yang akan diperiksa Di setiap pasien Tidak Disesuaikan sama kebutuhan Yang mau Oke? Nah Ini Teman-teman perlu Tangkap dengan Baik Bahwa Kalau Sesuatu Misalnya Nutrition intake Or cellular concentration Kita misalnya Memeriksa Apa? Misalnya Glukosa darah Dek Kita meriksa Glukosa darah Teman-teman akan belajar Memeriksa glukosa darah Teman-teman yang Masih-masih Kamu Periksa punya dia Dia periksa punya dia Dia periksa punya dia Jadi ketika besok Saya ajak Penelitian Saya ajak Teman-teman pengabdian Di lapangan Saya tidak selalu Harus minta Penelitian Karena Penelitian Juga Bisa Teman kalian Senior kalian Angkatan pertama Di bawah pimpinan saya Sekripsi Ya Ngomong sama saya Pak tolong Di kelas Kuliah Buat adik-adik Tolong dibekali Kenapa Iya Pak Saya sekarang Kerja di R&B Dan Saya diminta Untuk Pemeriksaan Itu di Mall Tapi Saya bersyukur Pernah jadi Asisten Bapak Ketika penelitian Jadi Dia tak ajar Ini satu Mas yang cuma Tahu Adalah Dia doang Yang bisa Dia doang Karena dia Asisten saya Waktu penelitian Pernyata Itu dipakai Ketika bekerja Jadi orang Di mall-mall Dia sewa Boots Ayo silahkan Periksa glukosa Darah kolesterol Dan yang lain Dia periksa Oh kolesterol Sekian ratus Oh gula darahmu Sekian ratus Atau sekian puluh Oh asam uratnya Sekian Maka Silahkan konsumsi ini Silahkan ini Ini gitu Jualannya Dia kayak gitu Paham ya Bayangkan Kalau dia Gak pernah Dapat materi itu Gak bisa Terus belajarnya Dengan apa Gak dapat klien Gak dapat klien Gak dapat uang Gak bisa kerja Makanya Saya berjuang Di sini masuk Semester lalu Teman-teman Besok Di sesi praktik Akan Saya satu Nggak sakit Kalau kamu ngomong sakit Apakah kamu akan Meriksa orang lain Mbak Tidak usah diperiksa Nanti sakit Hampir semua lansia Kemarin Ditu Bles semua Dengan jarum Kalau kamu takut Simbahnya Makin takut Kamu nggak ada Berdata Iya kan Bisa tahu Glukosa darahnya Ini berapa Nggak tahu Kolesterolnya berapa Nggak tahu Harus cek Semua Harus Bisa Di kelas saya Nggak cuma Pinter Saya nggak butuh Orang pinter Saya butuhnya Selain pinter Paham Bukan hafal Sama terang Jadi ketika Besok pelapan Ketika bekerja Bisa Kalau hafalan Di kelas saya Nggak dipakai Nanti akan belajar Pemahaman Sama praktikalnya Kalian bisa lihat Di sini Glukosa darah Misalnya sudah puasa Pemeriksaannya Jam delapan pagi Puasanya Sepuluh jam Maka dia Dipuasakan Dari jam Sepuluh malam Nanti Nggak boleh makan dulu Besok pagi Kita pemeriksaan Terakhir kali makan Jam sepuluh Atau jam Sebilan malam Oke Maka pagi-pagi Setelah sepuluh jam Kita periksa Hasilnya Misalkan dalam rentang Misalnya di sini Ada tujuh puluh Sampai Seratus Misalnya Dia nilainya Lapan puluh Sudah puasa Sepuluh jam Dia dalam Kategori Normal Secara fisik Secara biokimia Ada glukosa darah Puasa Normal Teman-teman kan Nggak puasa Saya makan Pak Tadi jam tujuh Tapi Tadi jam Nang Otak tadi Setengah satu Sempat nyemir Diperiksa glukosa darah Boleh Boleh enggak Boleh enggak Boleh Tapi namanya Bukan glukosa darah Puasa Sewaktu Atau sesaat Ya Pak Paham ya Nggak apa-apa Habis-habis makan Nggak apa-apa Tapi nanti Lentarnya Beda Glukosa puasa Sama glukosa Sepatu Beda Lentang Oke Habis saja Glukosa puasa Pastinya Dulu Sampai 90 Ya Di angka 80 Tapi kalau Glukosa puasa Kok sampai 60 Atau 50 Apakah Itu bagus Orang Kamu enggak makan Jangan-jangan Sudah dua hari Enggak makan Tiga hari Enggak makan Dengan baik Sehingga Glukosanya Kanjlo Kayak orang Pacara Satu Dulu Belum bisa lalu Jadi kalau glukosa Bukan berarti Angka di bawah Formal Itu selalu bagus Tidak Berat badan Berat badan Itu ya 18 Sampai 25 Apakah 17,5 Itu bagus Orang Ada masalah Kalau sampai Malnutrisi Kurang Ada masalah Lebih Kalau dia di bawah Ini untuk bicara tentang Konsentrasi Seluler Kamu enggak makan Salah Dan kamu enggak makan Kecuali Kuasa Itu pun dalam jangka tertentu Bukan berarti Dua hari Tiga hari Enggak makan Kamu kan bukan Yesus 40 hari Enggak makan Yesus Hari Makan Bisa Tidak selamanya Kuasa Kalau sampai Sangat rendah Meninggal Artinya Ada biokimia Yang sangat Rendah Berisiko Kematian Termasuk Glukosa Kalau sangat Rendah Hati-hati Orang dengan diabetes Apalagi Yang terlalu Redah Itu Yang terlalu Redah Misalnya Glukosa Gara 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 Banyak Untuk orang Diabetes Gara 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 Diabetes Juga Gara 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 Yang Normal Claims Yang Normal Claims Gara 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 Kalau Berdirihan Itu Sifatnya Toksik Ada Racun keracunan. Kalau kekurangan dia defisiensi. Ya. Sampai sini bisa ditaruh dulu ya. Nah, teman-teman sekalian ada namanya pemeriksaan laboratorium medis yang rutin. Rutin artinya pada banyak pasien ini dilakukan pemeriksaan tersebut secara umum. Semua pasien relatif mendapatkan pemeriksaan tersebut. Namanya pemeriksaan tersebut. Ada empat. Yang pertama adalah pemeriksaan panel kimia klinik ya. Ini biasanya harus puasa dulu. Tadi saya sampaikan harus puasa dulu. Apa yang dimaksud dengan pemeriksaan rutin kimia yang klinik ada beberapa hal. Saya tampilkan lagi. Ini adalah pemeriksaan secara kimia. Mau orang itu ketika ditanya ada diabetes nggak? Nggak ada. Sehat terus kok. Ada sakit ginjal nggak? Nggak ada. Sehat terus kok. Tapi itu tetap dilakukan pemeriksaan. Apa saja yang termasuk di dalamnya? Anda pemeriksaan glukosa darah. Itu yang secara kimia. Glukosa darah ini di sini dia pakainya glukosa sewaktu ya. Artinya yang tidak menggunakan puasa dulu. Kemudian ada elektrolit dan kesimbangan cairah. Elektrolitnya di sini ada tiga. Tapi sebenarnya ada lima. Ada tambahannya adalah kalsium kalsium dan kalsium. Untuk pasien-pasien yang isapkan serangan jantung permasalahan dengan jantung dan ginjal lima elektrolit ini biasanya dipakai. Tapi kalau ketika ditanya lewat keluarga ada masalah dengan jantung enggak sih selama ini pasien. Dada kayaknya sehat-sehat saja. Biasanya cuma tiga itu. Natrium, Kalium, sama Chloridan. Ini diperiksaan tiga ini. Kemudian fungsi ginjal dan fungsi hepar. Di sini ada fungsi hepar. Kalian boleh lihat ada tiga yang sering di rumah sakit dicek. ada tiga. Ada B ada SQT. Kalau rumah sakit lain atau lain-lain mungkin bukan SQT PT tetapi ASL sama ALT sama ALT nama lainnya. Pondoh saja itu enzim dari hepar. Yang meningkat ketika ada masalah hepar. Ada gangguan hepar biasanya enzimnya meningkat. Ini yang rutin. Kardiofaskulera ada di sini. Ini tambahan saja. Karena pasiennya katanya kemarin kata keluarganya sebelum masuk rumah sakit bapak itu nyeri dadanya sampai sakit sampai ngomong gak bisa sampai berdirinya gak bisa tegak tapi dia jogok duduk gini saking sakit misalnya kita kita serangan jantung atau bukan cek troponin jadi tidak semua orang akan dicek troponin hebat gijal diabetes elektronik rumah sakit kadang sambil ngecek habis hepatitisnya juga kalau dia hepatitis nyari akan menulang maka dia akan di isoplasi dari pasien lain biar tidak menular contohnya bahkan ada juga yang screening covid biar tidak menular juga oke ini yang pertama secara panel secara umum standarnya ini oke kemudian ada pemeriksaan hematologi atau jarak lengkap ini saya ngambil yang sarjito ya tampilannya seperti ini tapi kalau nanti teman-teman prakteknya di pantilab kalian di RSUD mungkin tabulasinya beda-beda oke tabelnya beda-beda dan normal range-nya sedikit beda ya jadi kalau pakai laboratorium teman-teman tidak bisa menghapal kenapa yang pertama banyak yang kedua laboratorium satu dengan laboratorium lain beda beda apanya mungkin metode yang dipakai beda cara-cara mendapatkan itu mungkin beda sehingga rentangnya beda ya kalau laboratorium saya tidak akan menyampaikan apakah ini tidak pasti nanti ketika hasil laboratorium keluar sudah ada rentang normal yang penting tahu ketika hasil laboratorium berlembar-lembar mana yang mau kamu ambil data mana yang mau kamu ambil itu PSG tidak semuanya penting untuk PSG kalau untuk kesehatan secara umum semuanya tapi untuk PSG belum tentu semuanya bisa dipakai ini kalau CDC atau darah rutin atau darah lengkap kalau di rumah sakit terapi namanya darah rutin kalau di saksikan namanya darah lengkap sama aja sebenarnya ini apa aja yang bisa dilihat teman-teman boleh lihat kalau kita yang paling familiar yang paling familiar promosif eritrosif apa yang kalian sayangkan ketika membaca hemoglobin apa darah gak apa-apa kamu aja darah emoglobin apa ketika mendengarkan kata hemoglobin atau membaca pikiran kalian akan langsung mengarahkan ke ini gak salah tapi tidak sepenuhnya pasti anehnya berarti kita akan diskusi kalau bicara tentang trombusir pernah dengan kata trombusir larinya kemana nanti apakah ketika trombusirnya trombusirnya itu pasti wahnya dbd nih gitu gak ya tapi kan kita langsung kepikirannya kesintung itu ketika kita bicaranya seperti kacamata hasilnya ini pasti ini gitu nah kalau itu oke itu yang pengen saya ajak teman-teman berbegian gratis di tabel yang pdf satunya itu lengkap itu naik itu turun mengindikasikan apa-apa apa-apa oke ada lagi ini sebenarnya saya potong ya kalau kalian minat ya karena sebenarnya di bawahnya leumkosit ada satuan leumkosit buahnya nyam tapi saya potong apalagi yang kalian familiar leumkosit ketika dia naik leumkosit dengar kata leumkosit larinya ke apa darah putih darah putih oke WBC sel itu namanya lainnya leumkosit 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 tinggi leumkosit rendah sistem imun kalau leumkosit tinggi rendah kaitannya sama sistem imun misalnya apa seperti apa kalian gak dapet mata kelihatan imun imunologi kalian larinya imunologi di patung di fisiologi harusnya ada harusnya ada saya udah yaudah gak kuliah mata kuliah ini yaudah tapi bahannya tetap ada di fisiologi darah harusnya tetap leumkosit naik berarti sedang ada upaya tubuh untuk melawan sesuatu karena sel darah putihnya tinggi pikiran kita ada infeksi infeksi apa gak tahu kemungkinan infeksi trombosit trombosit ping darah platelet trombosit turun kok bisa trombosit turun berarti kemungkinan sedang ada bocorak pembihara ada perjalanan disana-sini salah satunya DP tapi bukan harus DP ketika kesalahan trombosit ini akan lanjut ketika ada kanker pun apa namanya keganasan trombosit nya bisa lanjut demoglobin anemia sebenarnya anemia gak hanya dicek kalau teman-teman teman-teman kembang ini misalnya sedang menstruasi mungkin dicek HP-nya rendah karena banyak darah yang hilang kecelakaan luka terbuka banyak darah hilang HP-nya rendah banyak hilang bisa nanti ada kondisi-kondisi lain terlalu banyak minum gak pernah minum jarang minum nanti ada hematokret saya harap teman-teman walaupun di pemikiran kalian kalian baru atau sebelumnya cuman kenal tiga saldarah utama itu tadi eritrosin trombosin leukosin mungkin ditambah dengan hemoglobin jangan fokus pada itu saja oke jangan fokus pada itu saja fail kalau kalian cuman fokus kenapa ada informasi yang disediakan banyak ini saya kalau bicara tentang anemia nanti kita akan share tentang anemia satu dua slide tentang anemia yang kalian bisa lihat hemoglobin hemoglobin hematokret hensin 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 anemia dapetnya apa kalau orang anemia dietnya biasanya apa yang kalian tahu tinggi dan besi kalau anemianya besi anemianya karena bukan karena besi anemianya karena misalkan gagal ginjal maksimal dikasih jatuh sih itu kalau kita kurangin dan orang tidak sakit bisa sampai cuman lima atau empat harus jatuh sih lebih banyak pikiran kita kacamata kita pakai misalkan kalau dikasih jatuh sih lebih banyak yang justru akan mempengaruhi kesehatan jiwanya dia maksud saya mengancam jiwanya dia karena terlalu banyak bisa besi kenapa anemianya dia bukan anemia besi anemianya dia karena gijaknya pusat eritropoetin nya tidak diproduksi maka tidak bisa bikin sel darah merah maka tidak dikasih besi kalau di cek serum besinya disini gak ada apa ya memang ditampilkan disini dan mungkin di tempat lain jangan dikasih besi nangkap maksud saya teman-teman tidak melihat cuma satu anemia itu dilihat dari besi sorry anemia dilihat dari hemoglobin hemoglobin rendah anemia anemia besi besi yang banyak nanti teman-teman senior kalian lagi ambil topik penelitian menentukan seseorang anemia atau tidak anemia hanya dengan melihat hati merahis bahkan ada yang melihat cuma dari nantok jam 10 kalau lemes berarti anemia ini orang anemia ya 5L tapi apakah yang 5L pasti anemia ya orang tapi paham ya itu saya mengkritik teman-teman senior ketika mereka penelitiannya hanya mengandalkan cek secara experience oh kayaknya pucat nih oh kayaknya keleng-keleng tuh ini pasti ini harus itu pun yang dilihat bukan cuma HP oke ya sudah ya pemerintah darah rutin next lagi pemeriksaan fesis ternyata fesisnya dicek juga kenapa fesis harus dicek karena bisa jadi ada anak ada lansia diare muntah ini diarenya kenapa ada kondisi diare ada kondisi bloody so fesisnya berdarah ada apa nih kok ada darah kan tidak normal di dalam fesis kok ditemukan darah baik itu warnanya merah atau warnanya hitam tidak normal ada apa maka sampel fesisnya diambil kemudian dicek di laporan teriuk kemudian dilihat seperti tampilan ini maaf saya tidak selama saya disarjito saya belum pernah menangani pasien yang diperiksa fesisnya jadi saya tidak ada intinya saya mengambil secara google kalian boleh lihat disini secara mikroskopis ternyata ada entamoe banyak ada bakterinya ketika dilihat lagi ternyata ada telur cacingnya seris dan terikuris ada satu lagi juga larva cacingnya ada makroba tidak ada tapi ada telur cacing tidak oh berarti bisa jadi dia mengalami dia konsistensinya cari mungkin BAB-nya juga berlebihan bisa jadi karena dia terinfeksi bakteri oh kalau terinfeksi bakteri obatnya ini terapinya ini gitu loh nangkep ya tapi kalau diarinya bukan karena bakteri diarinya karena keracunan makanan karena racun diarinya karena salah minum obat misal diarinya karena kecemasan karena benda lagi mau usian diarinya karena makanan pedas misal belum tentu ketika dijar akan muncul telur atau kamu buat negatif negatif semua artinya dokter bisa menentukan bahwa oh diarinya bukan karena kuman kenapa mungkin hal yang baik paham mas semua maka dijar lahura trium khususnya untuk fesis juga termasuk ketika fesisnya warnanya merah kalau fesis warna merah kan berarti ada darah darahnya kira-kira di pencernaan atas atau pencernaan bawah kalau di fesis ada darah warna merah yang namanya kalau fesis ada darah khususnya luka ada luka di khusus sehingga darahnya keluar muncul di fesis ketika seseorang BAB kalau warnanya merah tapi kalau warnanya hitam ada black ada darah warnanya hitam lukanya ada dimana di atas bisa di lampu oh ada pulser oh ada gastritis sampai dia mengalami mengalami perdarangan darahnya ke bawah sampai bawah ketika keluar fesisnya hitam oh ternyata fesisnya bukan hitam bukan merah tapi warnanya pucat atau peo pisang BAB warnanya pucat sempat ditengok senyum kondisi seperti itu sangat mengancam sudah belajar patuh sakit apa oke biasanya orang-orang yang mengalami hepatitis cirosis hepatika orang-orang mengalami kanker hati orang-orang yang mengalami ada bantu di kompet dunia ya produksi bilirubin bisa produksi bisa distribusi kalau bilirubin bilirubin yang terhambat maka bilirubin yang harusnya bisa mengemulsifikasi lemah kemudian nanti lari ke fesis jadilah kencingnya kuning jadilah fesisnya coklat kekuningan tapi karena bilirubin yang larinya justru keperedaran darah jadi kulitnya warnanya matanya seleranya kuning nanti saya ketika NFPI saya lihat mata yang uning seperti yang itu namanya jauh kuning 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 hitam fesisnya pucat kayak yang kalau di kelas sudah saya kemarin disini mata kuliah infeksi ada ada pernah ada foto yang ditunjukin yaitu fesisnya benar-benar kucat putih kayak dempul memang seperti itu kita mau melihat secara fesis dilihat laboratorium apakah karena terlalu bayang lemah artinya namanya kalau terlalu bayang lemah di fesis itu namanya lemah ditemukan lemah di dalam fesis kenapa karena tadi agama sama-sama hebat terus kemudian asal mempergunya gak dikeluarkan makanya lemah yang harus jadi emulsifasi terus kemudian diserat tubuh gak bisa diserat tubuh makanya keluar pada fesis fesis minyak 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 maaf saya lost memory ada namanya sendiri maaf nanti mungkin kalau sambil saya ingat ya itu dilihat apakah fesis nya itu ada minyak kalau ada minyak berarti ada masalah mal-absor tidak bisa diserat dengan baik kok bisa ya karena tidak ada empedu kok bisa tidak ada empedu karena pengeluaran empedunya terkembar kok bisa karena kamu kebanyakan makan lemah sehingga batunya jadi kolesterol jadi membatu menyumbar oke itu di ajarkan di pato fisi atau fisiologi infeksi hebat dan hebat pilihan pilihan oke kalau belum belajar lagi tidak semuanya harus disuapu teman-teman bisa membaca atau ternyata ada banyak bakteri-bakteri yang muncul di pencetan tapi jarang saya praktik di Sarjuta dan Bantir AP belum ada pemeriksaan fisi untuk pasien saya belum ada mungkin kalau pasien yang lain mungkin ada oke next yang keempat adalah yang kecil-kecil saya mau motong gak bisa kenapa karena terpakai semua ini adalah pemeriksaan urin yang saya yakin teman-teman mungkin keluarga kalian kalau pernah di rumah sakit protein cek urinnya apa yang bisa dilihat dari cek urinnya disini untuk mendeteksi material di seluler ataupun ada mungkin masalah di seluler juga disini ada secara kimiawi dan ada secara sedimen secara kimiawi ya di cek secara sedimen jangan-jangan di urinnya ada protein ada bakteri ada darah yang harusnya tidak tidak boleh di urin ada darah kalau ada darah saluran urinarianya ada kita berpikir kalau di urin ada bakteri jumlahnya banyak ada infeksi contohnya di pasien ini teman-teman bisa melihat dengan jelas disini bakterinya 178 laporannya langsung mengindikasikan oh mungkin ada ISK infeksi saluran ada bakteri banyak harusnya tidak boleh ada bakteri di saluran perkemi tadi di depan juga tidak boleh ada kuman di fesis kuman-kuman tertentu fesis banyak kumannya ya kuman normal tapi kalau sampai ada ekoli ada apapun yang lain berarti yang diarinya ini oke sama urin juga untuk pemeriksaan fungsi ginjar ini disini nanti ada albumin ada protein urin yang harusnya negatif 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 tapi ternyata over yang harusnya tidak dibuang protein malah justru dibuang lewat urin itu berarti ada kebocoran ginjar itu yang tidak boleh sampai disini ada yang mau tanya dulu kita sambil balas pesan terima di 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 Kalau tidak ada Kita lanjut dulu ya Setengah jam lagi Perhatikan Saya tahu ini jamnya bentuk Tapi kalau kalian lost Lost Hilang-hilang Setengah jam Lanjut lagi Sekarang Kalau tadi kan ada 4 pemeriksaan secara Detal seperti apa Sekarang saya mau ngajak teman-teman Untuk melihat bahwa Ada yang namanya peradangan Kalian gak dapat imun Ada yang namanya peradangan untuk inflamasi Inflamasi itu sumber dari semua penyakit Di dalam tubuh kita secara degeneratif Mau batuk pilek sampai sakit diabetes Sakit jantung Mau infeksi-infeksi tadi yang kalian sebutkan itu Di hepar dan yang lain Semuanya berawal dari Inflamasi Inflamasi itu normalnya berguna buat kita Kenapa Karena setiap hari kita ketemu dengan paparan biologi Paparan mikrobiologi Apakah kamu yakin Sampingmu itu sehat Sehingga kamu gak pakai mask Apakah kamu yakin Sehat sepenuhnya 100% sehat Bahkan tengah susu-saudara Meja yang tempat kamu duduk ini Bersih Kemarin ini dibuka untuk tanda Ya sudah Semua orang entah dari mana Datang ke sini Masuk sini Itu di dengok Kamu yakin Itu bersih Tapi kamu sehat sehat Semoga sehat sehat Selama 1-2 bulan Sehat 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 Padahal kamu pegang sana Pegang sini Berbeda ketika kita di era Dikit-dikit Salam Tangan temenmu bersih Bahkan tangenmu sendiri Tidak Bidori Pulut Pencernaan kita Itu semua setiap hari Mendapatkan paparan-paparan Inflamasi sistem imun itu Penting banget Dalam batas tertentu Ketika tidak bisa Mengkompensasi terlalu banyaknya Virus Maka muncul Salah satunya virus Misalkan Maka muncul Kondisi Inflamasi Jadi peradangan itu Sebenarnya Proses kita bertahan Dari Penyakit trauma Termasuk trauma Trauma dalam artian Secara fisik Oh jatuh Lebam Paling sederhana Paling sederhana kan Lebang Memar Lebang Sampai dia mungkin Patah Atau luka Hematomnya Keluar darah Dari bawah kulit Bihlu dan yang lain Itu ada proses Inflamasi Biar apa? Biar balik ke normal Karena kita punya sistem imun Oke Normalnya Tapi Kondisi-kondisi Inflamasi seperti ini Mungkin ada sakit infeksi Ada diare Mungkin ada trauma Kejatuhan barang Tertusuk Apa misalnya Besi Atau tertusuk Batu dan yang lain Kespun itu Jatuh Later Sampai keluar darah Apapun itu Trauma Bahkan Toksin Dan yang lain Itu akan Meningkatkan Meningkatkan Teman-teman Kalau lihat slide saya Nanti akan ada yang Warna-Met Ada yang Headline kuning Ada yang Headline warna Abu-Abu Ada yang Bu Ada yang Italik Please notice Itu informasi yang Penting buat kalian Yang sudah saya kasih Klu Yang akan Meningkatkan Maka sintesis Kan berarti Meningkatkan Dari gak ada Jadi ada Meningkatkan apa? Meningkatkan Produksi Produksi Reaktan Yang positif Positif Dalam Konteks ini Adalah Tadinya gak ada Jadi ada Tadinya sedikit Jadi banyak Jumlahnya naik Jadi positif Reaktan positif Dan leoposit Tadi leoposit Adalah sel Darah putih Kalau dia meningkat Berarti dia ada Infeksi Misalnya Paham ya Loposit Meningkat Ya karena Ada pamparan Infeksi Maka produksi Jal darah putih Digunjuk Untuk Melawan Infeksi Oke Jadi ketika Ada Inflamasi Ada yang Meningkat Di dalam Redara-Dara Kita Namanya Ini masih Toki Yang kalau Kalian lagi Meriam Dembang Buat makan Apa-apa Ada Repose Positif Reaktan Yang naik Ketika Proses Inflamasi Apa Ada CRP Ada C-Modripsin Tapi kalian Tahu Konteksnya Ketika terjadi Inflamasi Ada sesuatu Yang Naik Meningkat Buat Apa Buat Melawan Inflamasi Itu Satu Yang kedua Buat Sebagai Messenger Tubuh Kalian Itu Saling Berdiskusi Dan Berbincang Ketika Ada Luka Di Kaki Karena Kalian Ninjak Batu Atau Ketika Kalian Jatuh Kemudian Lecer Sehingga Mungkin Darah Keluar Banyak Otak Akan Lapsu Dari Luka Disini Dia Akan Memberikan Namanya Produksi Sitokin Untuk Messenger Untuk Pesan Pesan Apa Masih Tahu Ke Otak Masih Tahu Keseluruh Jari Bahwa Ada Luka Di Dengkul Kita Ada Luka Di Lutut Kita Tolong Kirim Leukosid Yang Banyak Kenapa Yang ini kan Enggak terbuka Ada Risiko Untuk Infeksi Sehingga Semua Saudara Putih Datang Kesitu Untuk Melawan Infeksi Yang Maka Ketika Ketika Ada Luka Yang Muncul Darah Rasa Nyeri Itu Bengkak Karena Pembelu darah Semuanya Kesitu Darah Semuanya Kesitu Buat Apa Leukosid Lewatnya Darah Maka Jadi Bengkak Kalau Dilihat Angat Kalau Dilihat Dirasakan Bengkak Angat Merah Kalau Dipegang Nyeri Mungkin Juga Enggak Bisa Bergerak Dengan Norma Lagi Itu Ada Lima Tanda Klinis Inflamasi Nanti Dicari Artinya Apa Rupur Kalor Dolor Fungsiol Tumor Sudah Pernah Dengar Di mana Kalau Dikendal Bersama Saya Silahkan Dibaca Ada Lima Tanda Klinis Klinis Sain Untuk Inflamasi Karena Prosesnya Ada Banyak Yang meningkat Ini Semuanya Membantu Penanganan Masalah Tadi Inflamasi Dan Tidak Selalu Infeksi Tidak Selalu Infeksi Tapi Apa Banyak Mulai Akut Illness Physical Stress Trauma Oh Maaf Ini Ada Kopi yang Salah Ada Yang Naik Ada Yang Turun Kalau Yang Naik Itu Positif Akut Face Yang Turun Namanya Negatif Akut Face Ada Yang Turun Ada Empat Yang Turun Albumin Transfer Albumin Dan RPP Kok Bisa Turun Iya Kalau Kalian Menangani Pasien Dengan Masalah Inflamasi Seperti Ini Tubuh Butuh Energi Luar Biasa Tinggi Secara Instan Sehingga Jaringan Jaringan Tubuh Banyak Sekali Dikuras Ketika Jaringan Tubuh Banyak Dikuras Maka Banyak Yang Turun Satu Yang Kedua Untuk Transfer Ini Biar Meningkat Biar Darahnya Makin Banyak Biar Darahnya Menuju Kesitu Semuanya Semuanya Bisa Diantar Dengan Baik Maka Banyak Sekali Yang Harus Dikorbankan Inilah Yang Dikorbankan Ketika Ada Masalah Secara Akut Maka Dia Negatif Negatif Dalam Artian Turun Jumlahnya Oke Maka Disini Ada Hal Yang Ketika Ada Inflamasi Akut Pemeriksaan Pemeriksaan Ini Albumin Dan Nyalin Tidak Mencerminkan Status Protein Orang Yang Malnutrisi Orang Yang Malnutrisi Albumin Bisa Jadi Rendah Ya Karena Memang Status Protein Kurang Karena Nggak Makan Protein Tapi Kalau Orang Yang Kamu Normal Kecelakaan Sakit Cek Albumin Apakah Kamu Malnutrisi Tidak Itu Respon Inflamasi Akut Jadi Ketika Lihat Tadi Saya Di depan Disini Ada Namanya Fungsi Hati Albumin Normanya 39 Dia Ternyata Cuma 36 Apakah Ini Artinya Dia Status Protein Kurang Apakah Dia Nggak Pernah Makan Protein Malnutrisi Tidak Kamu Lihatnya Cuma Dari Tabel Tidak Lihat Pasien Yang Tau Cuma Saya Untuk Case Ini Dia Normal Berat Badanya Bahkan Over Makannya Protein Terus Lemak Terus Beliau Ini Ada Diabetes Ada Masalah Jantung Dia Di Masyakit Karena Serangan Stroke Ada Stroke Ada Serangan Jantung Beliau Ada Stroke Ada Serangan Jantung Hipertensi Ada Diabetes Lengkap Pasien Ini Ibu 62 Tahun Albumin Rendah Kalau Kita Kira Kacamata Kuda Kok Malnutris Sini Ibu Pasti Kekurangan Makan Protein Pasti Ibu Tidak Kena Makan Pikiran Kita Kalau Hanya Lihat Tapi Kalau Kita Lihat Betul Pasien Mengukur Lengkap ABC Bahkan Kita Lihat Ada Yang Namanya Lihat Kita Bisa Tahu Pasien Ini Bukan Malnutrisi Albumin Yang Tuk Itu Karena Kondisi Yang Masalah Inflamasi Oke Ini Lagi-lagi Tidak Bisa Dihafal Teman-teman Perlu Turun Sehingga Bisa Titen Oh Ini Inflamasi Oh Ini Karena Kecelakaan Albuminnya Dari Turun Darahnya Banyak Keluar Oh Ini Karena Memang Malnutrisi Albuminnya Juga Rendah Paham Ya Mas Maka Disini Disebutkan In Acute Inflamatory State Nilai-nilai Yang Negatif Protein Acute Fase Ini Tidak Merefleksikan Cure Dietary Intake Kita Tidak Boleh Ngejud Oh Ibu Tidak Pernah Makan Ibu Ada Masalah Kenapa Aku Tidak Pernah Makan Jangan Pernah Ngomong Itu Karena Memang Dia Sedang Mengalami Aged Inflamator Terima Nah Ini Saya Coba Jelaskan Positif Dan Negatif Tapi Beberapa Saja Sebagai Sampling Yang Mungkin Teman-teman Akan Dapatkan Besok Ketika Di rumah Sakit Jadi Tidak Semuanya Yang Ini Akan Diperiksa Semuanya BPJS tidak meng-cover itu keluarga pasien juga tidak meng-cover itu dokter pun tidak akan meminta untuk semua-semua di-check, karena costly duit mahal, tidak perlu di-check semuanya itu sebabnya saya memberikan sedikit-sedikit aja dari buat kalian, dan mungkin nanti teman-teman akan belajar lebih banyak secara mandiri yang pertama adalah si RP ini wajib, si RP ini akan muncul ketika ada masalah stres akut masalah-masalah akut si RP ini langsung naik 100%, 1000% naik juga muncul protein C reaktif akan langsung naik ini sebagai tanda inflamasi jadi ketika ada inflamasi, si RP-nya jeblok tinggi, berarti ada inflamasi akut tapi ketika di-check kedua kok si RP-nya turun berarti inflamasi berarti inflamasinya mengalami pasien tersebut, tubuh tersebut mengalami semakin baik atau semakin buruk kalau si RP-nya turun dari pemeriksaan yang pertama semakin membaik jadi ketika pemeriksaan pertama si RP-nya naik jadi 1000 ada infeksi ini wah ada inflamasi ini berapa waktu diberikan treatment diberikan diet ini, diberikan obat itu cek aja si RP-nya jadi 500 berarti kondisinya dia membaik nah kalau ketika si RP- level begin to decrease mengalami penurunan padanya pasien mengalami proses anabolisme anabolisme itu apa bedanya dengan katabolisme anabolisme caranya menghafalkan sebatan keledai anabolisme anabolisme secara ini gampangnya adalah anak ketika disini disampaikan CRP level mulai turun berarti masuk periode anabolisme kamu makan tubuhmu bisa menyimpan padahal untuk kondisi-kondisi status imun yang jelek inflamasi infeksi isinya mau dipecahkan kan kamu gak mau makan isinya dipecah jadi kurus tapi kalau proses anabolisme menggegung dia menangkap Pak mas jadi mulai masuk anabolisme artinya apa mulai ada recovery artinya apa terapi kisimu berhasil oke ini seri arti ada juga veritin tetapi saya kebetulan karena karena saya bisa menangani pasien yang ini karena saya masih berhasil dan itu tidak berhasil hasilnya itu karena kalau ada kondisi-kondisi tertutupu saya berhasil ya saya suka belajar pemeriksaan positif akhir selain seri aktif tetapi paling sering si aktif positif paling sering terakhir tidak reliable karena ada kondisi yang mempengaruhi seluruh terus kemudian ini yang paling sering hampir semua pasien di cek albuminnya jadi teman-teman wajib satu slide ini paham betul cek albumin yang mengalami proses penurunan albumin itu akan berubah dia memiliki masa paruh 18-21 hari sekitar 3 minggu albumin albumin tujuan albumin di dalam tubuh kita utamanya fungsinya utamanya adalah penjaga cair ketika albuminnya menjelok baik karena spon protein menjelok baik karena ada inflamasi maka memunculkan cairan di dalam plasma itu akan tindak ke cairan antar sesuai dampaknya tapi isinya amir cairan yang tadi saya cek di piting itu gak bisa balik kalaupun kamu gemuk ketika di piting malik kenapa karena cairanmu ada di dalam sel tapi kalau gemuk kok di piting kok gak balik itu gemuk air kok bisa cairannya keluar dari dalam sel keluar sel kok bisa karena tekanan selnya nurun kok bisa karena albuminnya anjlo kok bisa bisa jadi karena kamu kurang respon protein tapi bisa juga karena ada inflamasi oke lansia yang kemarin saya cek di pantul mas saya kok gemu ya sekarang badan saya naik oh iya bu berapa sekarang sekian oh iya saya lihat kakinya bengkak boleh pinjem kakinya untuk saya periksa boleh saya pegang boleh mas saya piting kalau sakit ngomong oh iya mas kaki kanan kaki kiri saya periksa 1 2 3 4 5 6 7 8 sampai 1 menit sakit ibu lihat gak balik jadi kayak kayak menyesakan jari saya yang ibu lihat sendiri itu isinya apa air ya mas ibu kok bisa kayak gini kenapa yang mas ibu bisa jadi pemeriksaan jantung pernah pemeriksaan ginjal pernah satu bulan lalu sudah ada keluhan seperti ini sudah hasilnya gimana katanya normal oke saya gak bercerai dengan katanya ya tapi saya oke kan saya gak lihat hasilnya oke ibu terus kenapa mungkin bisa jadi karena ibu masalah yang lain coba ibu bisa mereka kan gak butuh patofisiologinya mereka butuh saya harus apa ibu dapat obat apa iya tapi saya kencing terus jadinya kalau minum itu dan ibu memang purus semit itu diurantip biar cairannya banyak keluar lewat kencing semua maka diimbangi minumnya jangan banyak banyak selain itu mas coba proteinnya ditingkatin pakai pakai apa ibu mau putih telur mau tetangga saya jualan di plastik ini ibu bisa makan itu 3-4 bungkus gak apa-apa tapi gak pakai kuningnya gak apa-apa tapi bisa langsung sembuh ya tidak instan ambil informasi yang saya sampaikan ya itu bukan dongeng benar-benar terjadi gak boleh bilang saya gak tahu saya lupa materinya bisa ketika ada lapangan kalian kayak gitu gak pes kalian don't grade gak lulus dan kemungkinannya gak cuman dua itu tadi jantung ginjal ataupun infeksi ataupun malnutrisi kemungkinannya banyak banget maka dari itu gak bisa kita seseorang hanya dengan piting edema saja harus ada laboratorium cek laboratorium atau untuk mendukung justifikasi kita gitu loh oke materi ini diperlukan ya ini menghasilkan edema nah maaf ini adalah salah kopas lagi ya sayangnya ketika albuminnya jelek serum level serum albumin reflect the severity of illness reflect keparahan penyakitnya jadikan albuminnya jelok penyakitnya pakin jelek walaupun asupan proteinnya sudah bagus teman-teman yang kena kanker kemarin saya menangani pasien kanker banyak sekali makannya di rumah katanya bagus saya gak bisa validasi dong katanya kata beliau bagus makannya bagus ketika saya kunjungan ke rawatinannya pun ke bangsal ke bangsal-bangsalnya mereka mau makan banyak tapi albuminnya 1,5-2 1,5-2 ya maksudnya 3,5-9 loh kenapa artinya inflamasinya sudah berlangsung lama penyakitnya bukan akut lagi sudah kronis meskipun saya ketika ketika tanya ke ibu ke beliau ibu keluhan tentang keganasan ini mulai muncul kapan oh sejak lebaran kemarin mas sebelum lebaran tahun 24 ini sakit serupa atau keluhannya sama ada keluhan gak ada pas tepat ketika hari lebaran itu saya merasa mulai ada keluhan artinya belum lama belum setahun jadi definisi akut atau kronis tidak bisa didefinisikan dengan waktu lebih dari setahun atau kurang dari setahun tidak bisa oke mas ini semakin keparah dan tidak merefleksikan lagi-lagi tidak merefleksikan status protein walaupun albumin adalah protein ya albuminnya rendah tidak merefleksikan status protein tidak selalu merefleksikan status protein atau merefleksikan dukungan gisi misalnya kamu tak kasih albumin tak suruh makan protein kuning telur putih telur banyak-banyak yuk albuminnya langsung naik albuminnya belum naik tidak bisa tidak bisa kenapa nih masa paruhnya tiga minggu kalau biar tahu ya kamu dalam tiga minggu ayam satu ekor setiap ikan kutuk ikan gabus katanya kan albuminnya tiga minggu wah tak suruh mana kamu gak cuman sehari satu sehari lima ekor enam ekor biar albuminnya naik misalnya tidak bisa merefleksikan itu ya albumin disintesis di hepar hati artinya albumin merefleksikan fungsi hati maka tadi di depan serum albumin ini dia serum albumin dia sebagai salah satu indikator dari fungsi hepar fungsi hepar banyak bermasalah ini karena dari yang kemana didukung dengan STOTX GPT yang tinggi berarti ibu ini ada masalah metabolik hebarnya gak berfungsi dengan bagus lagi berarti ada cirosis pak orang nangkap ya kemarin kan fungsi hepar salah satunya cirosis kalau sakit atau hepatitis berarti ibu ini ada hepatitis ya enggak oh hepatitisnya gak agak kok tidak reagent kok tapi heparnya bermasalah ya fungsi hepar kan gak cuman itu berarti ada penyakit kromis yang menyerang semua organ tubuh pasien ini salah satunya hepar taunya dari mana albuminnya anjlok SGOTX GPTnya jubelok tinggi oke bukan dihafalir ya di putih ada saja diskusinya catat di bahan ini ketika heparnya bermasalah atau penyakit tertentu yang menyerang hepar maka sintesis albumin melalui sal-sal hepar juga akan terganggu termasuk hepatitis juga cirrhosis juga nanti albuminnya akan albumin itu sering sekali dijek nah ada satu lagi biar gak kebalik pre-albumin ini masa paruhnya cuman dua hari artinya sangat gampang berubah karena sangat gampang berubah dia tidak sensitif dia tidak bisa merefleksikan protein status sangat gampang berubah bisa naik bisa langsung turun oke jarang saya jarang sekali pemeriksaan pre-albumin jarang kalau albumin hampir semua pasien ada kalau pre-albumin jarang levelnya akan mengalami peningkatan pada kondisi inflammatory tapi tidak bisa merefleksikan karena gampang banget berubah dua hari aja berubah kalau albumin tadi tiga minggu nah ini sekarang anemia di anemia ini selama ini definisi anemia cuman lari ke yang kedua ini anemia adalah ketika HB-nya rendah disini saya mengajarkan teman konsepnya saya mengajarkan kalian konsep baru tentang anemia anemia adalah karakteristik yang ditunjukkan oleh penurunan jumlah sel darah merah dalam setiap polumen darah jadi sel darah merahnya turun maka yang dilihat eritrositnya salah satu ini bukan HB lagi bukan HB saja atau penurunan hemoglobin dibawa kebutuhan fisiologi memang HB atau HB atau hemoglobin itu sering sekali di cek karena yang lebih mudah di cek itu ada alat cek yang sendiri bahkan itu di cek anemia atau tidak relatif lebih mudah mungkin terbayang di kita saya saya mengajak teman-teman anemia di ceknya juga secara MCV lihatlah MCV nya apakah dia di bawah 80 femtoliter apakah dia di atas 100 femtoliter kalau dia volume sel darah merah sel darah merah eritrosit ketika volume eritrosit yang itu terlalu rendah kan berarti eritrositnya sedikit kecil maka dia mikrositik selnya kecil-kecil tapi kalau selnya gendut-gendut apakah artinya bagus kalau selnya kecil-kecil biasanya karena defisiensi besi maka kalau orang mikrositik anemia mikrositik dikasih besi tinggi bisa bagus bisa suruh makan daging suruh makan ikan sembuh tapi kalau anemianya normositik sorry anemianya makrositik dikasih zat besi ya orang gak ada hubungan ya harusnya kekurangan karena vitamin B12 atau folan normositik juga sama percuma kok bisa orang-orang dengan anemia seperti ini mungkin karena infeksi luka jatuh darahnya banyak keluar sedang menstruasi atau apabila itu mau dikasih zat besi banyak ya tidak serum besinya normal kok gitu ya nah ini non-nutrisional causes jadi pemeriksaan darah rutin itu jangan fokus pada AB aja tapi juga ngecek leukosit reticulosit sama platelet atau keping darah atau trombosit ya kalau semuanya rendah bisa saja ada masalah di tulang belakang sum-sum tulang belakang kenapa ya disitulah titik dimana darah kalian diproduksi tapi kalau terlalu tinggi ini ada leukimia ya saya di sarjito banyak menangani pasien-pasien yang kanker dalam leukimia sel darah merahnya anjlok tapi leukositnya tinggi banget namanya bisitopenia sel darah merahnya anjlok trombositnya anjlok tapi sel darah putihnya yang tinggi banget ini kalau mau ngecek anemia yang berhubungan dengan besi karena fokus kita gisi anemia besi nanti kalau ginjal itu juga ada anemia gagal jantung juga ada anemia tapi kalau anemia karena jat besi teman-teman paling sering akan ngecek dua ini tiga ini mihil agak mahal jadi yang paling sering di cek HB sama HT hematok HT atau HCT sama hemoglobin yang relatif lebih sering di cek ketika sesuatu mengalami ini mudah terjadi walaupun saya mengajak teman-teman ketika mau melihat anemia tidak hanya dilihat secara HB HT hematobit hemoglobin hemoglobin tapi lihat ini sel darah merahnya tambah hemoglobin itu adalah nilai MCV ketika MCV-nya sedikit atau ketika MCV-nya lebih mungkin tidak masalah apa ketika sel darah merahnya MCH MCV MCH MCHC jadi tiga hal ini yang di cek ini untuk menentukan anemia itulah saya mencoba mengkritiki teman-teman senior kalian yang melihat anemia hanya dari HB rendah price HB rendah bukan indikator satu-satunya indikator untuk menentukan anemia yuk terus penelitiannya topiknya adalah pembuatan produk yang tinggi zat besi kamu gak boleh makan zat besi terlalu banyak ada batasannya terlalu banyak nanti toksik terlalu sedikit defisiensi harus ada batasan kalau dia gak ada masalah dengan zat besi ngapain dikasih zat besi ini nanti bisa dibaca saya share ini di mata kuliah isu isu mutakhir gisi belum itu mata kuliah pilihan jadi belajar tentang isu terkini berkait dengan gisi saya saya share dua slide ini panjang banget ya algoritmanya di cek dulu hpnya oh berarti anemia tapi anemia apa kan cek lagi yang lain yang lain jembatan keledenya seperti ini banyak sekali lagi bukan untuk dihafalkan nanti mungkin dibaca seperti apa semua ini semuanya ini ada di dalam pemeriksaan darah lengkap yang tadi saya bilang 10 itu mch mcv mchc eritrosit rembosit leukosit hemoglobin hematokrit persen RBC persen RBC persen RBC ada semuanya sehingga dokter ketika menentukan diagnosis cek dulu semua oke kemudian yang paling sering berikutnya adalah kreatinin pernah dengar kata kreatinin ketika apa larinya ke apa kreatinin biasanya barang-barang sama ureung ureung kreatinin orang-orang dengan masalah ginjal atau kita curiga ada masalah dengan ginjal kita ngecek bun blad ureung atau kreatinin atau ureung tiga-tiganya kita cek atau dua atau tiga-tiganya kita cek ya ini disini disampaikan serum kreatinin berarti lewat darah jadi kreatinin dicet di dua tempat kreatinin itu dilihat dari dua tempat dua biomarker dua sediaan darah dan urin serum darah sorry kreatinin di dalam darah itu menunjukkan fungsi ginjal kreatinin di dalam urin itu menunjukkan status protein untuk kita tapi urinnya itu harus urin 24 jam bisa total urin dikumpulin bodi periksa bahkan kalau ngecek urin cuman berapa pernah ngecek urin ada yang pernah ngecek urin tes urin di laboratorium mbak berapa banyak yang kamu berikan nah yuk kamu ngeceknya apa gimana kamu kencing di depan pasien depan laboratorium apakah semua kencingmu masuk itu cuma sedikit sampel itu pun kencing satu pertemuan padahal kamu kencing satu hari bisa lebih dari itu kalau mau ngecek urium kreatinin kreatinin urin untuk melihat status protein ototmu itu urinnya urin 24 jam semua urinnya di cek tapi apakah mungkin di rumah sakit mau ditaruh dengan apa mau kencing saya diambil padahal orang dengan sakit di rumah sakit bisa kencing sampai 2 liter 3 liter terlalu banyak yang kamu ambil mungkin yang kamu berikan mungkin satu gelas kecil itu sampel sedikit aja ketika urin keluar diambil dikit habis itu dituntaskan kencingnya satu belas dikasih ke laboratorium artinya apa urin urinalin kreatinin itu karena banyak terbatasan ketika untuk mengukur protein otot itu tidak dilakukan di setting tidak dilakukan di bus ke semas di laboratorium di rumah sakit tidak tapi kalau untuk penelitian bisa bisa disini aja sehari nanti ketika kencing kita kumpulkan urin kalian kita cek otot kalian proteinnya seperti apa itu bisa tapi di setting terbatas di penelitian kalau di setting di rumah sakit tidak oke makanya kalau di rumah sakit kreatinin untuk ngecek fungsi ginjalnya itu lewat serum bukan lewat urin dan ada nitrogen balance tapi juga di rumah sakit tidak digunakan dilakukannya adalah di penelitian kalau penelitian saya cek di laboratorium terbatas jadi saya tidak memberikan penjelasan karena tidak penting yang berikutnya terakhir adalah penyakit kronis kalau tadi semuanya inflamasi infeksi kondisi akut kalau sekarang kondisi kronis ada dua kondisi kronis yang pasti kalian akan temui tidak mungkin tidak yang satu kaitannya sama kolesterol lipid yang berikutnya nanti hubungannya sama diabetes ini adalah profil kolesterol 4 profil kolesterol yang teman-teman hafal kalau ini harus hafal di luar kepala sampai hafal ketipal-tipal kolesterol LDL total kolesterol trigiserida dan kolesterol HDL angkanya berapa normalnya borderline-nya berapa terus tingginya berapa ini harus hafal di atas 200 di atas harapannya tidak boleh di atas 200 130 40 ataupun 190 tapi ini untuk dewasa nanti kalau untuk perempuan laki-laki HDL-nya beda ya kalau untuk perempuan laki-laki HDL-nya beda untuk usia tentu HDL-nya beda tidak usah di hafal oke untuk semuanya hanya secara hukum aja kalau untuk perempuan dia di atas 50 dan sesama 60 HDL semakin tinggi kolesterol LDL risiko untuk kena serangan jantung penyakit jantung gangguan jantung penyumbatan itu semakin tinggi ada namanya hiperkolesterol hiper dislippidemia 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 tipikalnya apa dilihat dari 4 parameter parameter ini pernah denger sebelumnya dislippidemia pernah denger dipatuh pernah sama buruk berarti dislippidemia yang ini adalah rendah yang lainnya dislippidemia penyempat utamanya oke itu risiko kolesterolnya tinggi ini ada lipid lipoprotein anterosiklerosis jadi risiko pembentukan aplak dilihat dari 4 level 4 parameter ini next terus kemudian yang berikutnya adalah diabetes diabetes ini nanti pemeriksaannya ada 4 ya pemeriksaan diabetes ada ini saya disini diabetes nanti ada B A C ada glukosa 2 jam prospran glukosa dan kemudian kamu semalaman belum makan saya periksa maka puasa kamu puasa terus kemudian tak kasih makan dalam 2 jam nanti tak periksa itu 2 jam prospran 2 jam PP atau HPA1C apa itu HPA1C gula itu akan tergelikasi nempel di hemoglobin jadi semakin banyak gula yang nempel itu artinya semakin risiko dia diabetes jadi disini HPA1C bisa mendeteksi berapa masalah gula asupan gula dalam 3 bulan sangat sensitif dalam 2 sampai 3 bulan kalau HPA1C mu tinggi saat ini kamu gak perlu puasa untuk ngecek HPA1C karena HPA1C mu itu reflect status diabetes mu dalam 3 bulan terakhir kamu mau pesta pura kemarin jadi sudah rapur rusak HPA1C mu tidak akan terpengaruh tapi kalau kamu kemarin puasa eh sorry kemarin ada pesta banyak makan ya terus semalaman puasa sampai sekarang belum makan apakah glukosa darah puasanya akan anjelok kemarin makan banyak di atas atau disini panitia makan semuanya banyak gulanya malam tidak sempat makan sampai sekarang terus kamu saya cek kan puasa kamu saya cek glukosa darah puasanya naik tinggi atau rendah atau tidak berupa apa apa kalau ABA A1C itu kan pemeriksaan yang tiga bulan mau kemarin kamu pesta mau seminggu ini kamu tidak punya uang yang gak makan, sampai mau meninggal pun karena itu reflect dalam 2-3 tapi kalau glukosa darah puasanya kemarin kamu puas, terus kamu puas 10 jam, bahkan lebih 12 jam puasa puasa 24 jam apakah glukosa darah puasanya akan terpengaruh atau tetap jadi turun atau tetap tinggi inilah kenapa luaslet paling penting di waktu paling akhir momen sudah gak bisa berpikir karena glukosanya gak ada kok bisa, mungkin kalian gak sarapan masih ada yang belum sarapan di kelas saya yang belum sarapan pagi ini gak apa-apa yang belum sarapan sarapan dalam arti yang full meal bukan jajan bukan snaking snaking sampah di mata saya ada yang sarapan rasioner memang belum semuanya sudah serapan satu jangan lakukan ini lagi di kelas saya otakmu yang kosong gak bisa dipakai kalau gak ada glukosa otak bisa dipakai buat berpikir kalau ada glukosa glukosa bisa didapetin kalau kamu makan dengan cukup di kelas saya besok harus makan kamu ke chat saya kamu gak lulus saya berdebat dengan pimpinan kalau saya gak melulusin saya gak melulusin dan saya gak peduli karena memang gak bisa lulus tapi kalau bisa lulus saya lulusin tapi kalau gak lulus gak bisa pertanggung jawabannya besar nanti kalian akan menangani pasien banyak kalian akan ditanya nanti kamu kuliah dimana enggak dia jari kalau pasien yang kamu tangani meninggal oke-oke aja belum tahu soalnya menangani pasien yang kamu temui setiap hari dan beliau meninggal karena salah kita itu yang saya hindari oke kebetulan saya dapetnya klinik terus isinya klinik yang risikonya sembuh sakitnya lebih lama atau meninggal ya jadi silahkan sesimpel makan sesimpel lakukan apa aja biar 100 menit bisa fokus apa aja bawa ke belakang cuci muka kamu lihat saya tadi cuci muka ketika masuk ruangan saya mau prepare biar saya gak oke ya silahkan fokus dulu ketika kamu puasa ketika kamu gak makan glukosa puasamu dinam turun DDP-nya turun kenapa? karena glukosanya dipakai semua untuk dipakai untuk gerak dipakai untuk berpikir dipakai untuk jantungmu berdetak nafas dan yang lain kalau gak ada intake apapun apakah fungsi bernafasnya baik? apakah fungsi berpikirnya bisa baik? apakah bisa tetap lari kemana-mana dengan tetap baik? gak bisa makanya glukosa puasanya ketika dijak di dalam darah glukosanya termasuk pada orang dengan diabetes orang dengan diabetes glukosa darahnya katanya tinggi tapi gak gak selalu bisa jadi dia hipoglikemi tapi saya sudah menuliskan risiko hipoglikemi sangat bahaya buat orang dengan diabetes apalagi buat orang seperti kita yang masih agil gak bisa lepas puasa sampai gak makan makan gak bisa tapi saya tetap hidup tapi saya tetap bisa bernafas tetap berat iya tapi tidak optimal itu bedanya kalau kalian masih merasa kok gampang ngantuk gak bisa fokus cek apa yang kamu makan itu nanti kalau kalian kemirkulian isu sama saya saya ajarin bagaimana turun berat badan bagaimana naikin berat badan buat yang bibinya kurus bagaimana yang bibinya tetap seperti ini aja bagaimana biar prestasi naik bagaimana biar gak ngantuk jam 10 jam 11 jam 12 ingat saya habis ini masih ke dinkes habis dinkes saya ke puskes mas saya masih kerja lagi saya gak ikut kembali gak ngantuk gak capek kenapa makannya ngantuk itulah kenapa kalau kalian masih belajar dengan bayu kalian bakal dapat banyak bukan cuma nilai maka ikutlah kelas saya besok kamu jangan cuman hafalan nilai cuman hafalan itu akan berdampak banyak senior kalian yang ketika di rumah sakit gak bisa dipertensi bahkan akhirnya ketika melamar di rumah sakit kemarin sudah lulus melamar rumah sakit si enya bilang sama saya ketika saya main ke rumah sakit tersebut mas ada mahasiswanya jendengan daftar mau diterima atau enggak loh kok saya yang menentukan iya kan lebih kenal iya saya kenal tapi nanti jadinya subjektif silahkan jendengan ini dulu saya masih ingat yang celele gini gini-gini di pasien enggak baik tanya-tanya enggak bisa silahkan dia ngecat saya pasien daftar oh semoga diterima tapi saya tahu betul sikapnya seperti apa maksud saya sikap dalam artian ketika kelas atau ketika di rumah sakit khususnya karena kan enggak diawasi ketika presentasi di kelas saya bukan nilai celek yang jadi masalah yang namanya pendidikan itu dari enggak bisa jadi bisa enggak ngerti jadi kalau impi kamu rendah bukan indah di mata saya yang indah di mata saya adalah ketika kamu enggak menghargai saya disini atau mungkin enggak ingat sekolah atau belajar itu yang jadi masalah jadi kalau kuliah nilainya tidak masalah saya pernah pulang S2 saya panjang karena saya pulang saya lulus yang ulang banyak mata kuliah karena saya punya ambisi enggak boleh ada nilai celek saya ambil kelas sama junior junior tapi makin banyak belajar makin banyak belajar saya enggak mau ada nilai B atau nilai celek maka kalau diundir nilai B saya remedi remedinya bukan habis ujian sekolah kalau diundir ambil satu semester lagi jadi kamu kuliah bareng anak 24 itu kalau diundir namanya remedi remedi artinya satu tahun saya semester 6 saya ngambil semester 4 semester 2 sama ikut di anak semester 8 senior saya ikut semuanya saya kalian maksimal 20 SKS saya saya 26 jadi ujian sehari 4 kali setiap ujian lari ke lantai 4 untuk ke angkatan 8 semester 8 lari ke semester bawah lantai 4 menindikasikan semester 2 semester 4 semester 6 semester 8 naik terus naik terus diselesin 15 menit untuk ujian berikut ujian berikut belajar karena yang kalian tangannya bukan teori yang kalian tangannya besok manusia mungkin keluarga karena gak semua dari keluarga kalian sehat mungkin ada yang sakit ilmu dari ini bisa dibawa ke rumah disini disampaikan HbA1c itu untuk 3 bulan kalau pernah dicek diabetes pasien pernah dicek diabetes HbA1c nya ada minggu lalu pasien masuk rumah sakit lagi perlu dicek HbA1c lagi enggak tidak yang kemarin masih bisa dipakai tapi kalau glukosa darah puasa ini hari apa Rabu kemarin selasa ada selasa pagi ada terbuk pagi perlu dicek lagi enggak karena berubah banget apa yang kamu makan hari ini itu akan mempengaruhi diabetes mempengaruhi glukosa darahnya mau sewaktu atau puasanya akan mempengaruhi tapi kalau puasa lama lebih dari 12 jam puasanya glukosa darahnya turun tapi ini yang penting kemarin teman-teman Poltekes banyak yang enggak bisa jawab ada pasien kecelakaan masuk ke ICU fisiknya kayak emas gede tapi kecelakaan enggak makan enggak sempat makan enggak enggak sadar dua hari tiga hari empat hari enggak makan enggak sadar makannya terbatas sekali lewat pipa tapi ketika dicek glukosa darahnya kok tinggi apakah dia mengalami diabetes usianya 21 apakah dia mengalami diabetes kecelakaan tidak makan selama satu hari kemudian dua hari tiga hari makannya sehat dengan selama sehat kecil cuma 300 kalori satu hari 300 kalori terus kemudian dicek glukosa darahnya tinggi banget apakah artinya dia diabetes saya kasih poin dua kalau bisa kok bisa tinggi poin dua di usian UTS saya kasih poin ini ada yang mau coba saya selalu bonus kalian tahu tapi patut coba enggak apa-apa angkat tangan dulu mau coba silahkan normal maaf tidak berasal agumu tetapi secara status gisi kelihatan well nourish seger dia masuk rumah sakit karena tabraat tidak sadar oke terus dan masih muda terus bunganya lemak sama kadar glukosa kan saya bilangnya glukosanya tinggi saya enggak akan cek lemak untuk pasien ini bagi janggungan oke 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 Itu emangnya lebih dari waktu itu. Tapi buka dulu. Kenapa harus dipecat? Bagaimana kalau orangnya, itu tadi case-nya genuk. Case-nya badannya well-nuris. Bagaimana tetap badannya kurus? Sekarang bisa. Apakah glukosanya juga akan naik? Atau kebetulan kebetulan. Tapi itu apakah sama ketika dia badannya kurus? Ini saya kemarin tanyakan di dietetik. Ini cuma teaser waktu itu. Di semester ini. Hari kemarin, minggu lalu. Jika nggak bisa jawab. Teman-teman, mereka juga waktu praktek. Nggak bisa jawab. Akhirnya saya jawab. Ada yang bisa jawab. Saya kasih bonus. Nilai 10, besok jadi 12. Ada? Ada? Apa kaitannya sama status gisi tadi yang disampaikan? Hampir. Tapi kalau kamu sistemnya hafalan, kita kasih kasus sedikit. Bagaimana kalau dia kurus? Langsung. Limbung kamu. Penjelasan terakhir ya. Sebelum kita tutup ya. Ini slide terakhir. Belum ada di PPT. Belum ada di slide. Karena ini saya baru tambahkan sebelum masuk. Ini adalah contoh. Pemeriksaan glukosa, diabetes, dan pemeriksaan kolesterol. Ini hasil pemeriksaan kolesterolnya seseorang. Ini hasil nilai rujukannya. Kita lihat yang masih normal, kolesterol HDL-nya tapi rendah ya. Ini laki-laki dia. Strigiseritnya dia normal. Eh, sorry. Tinggi juga. LDL-nya dia tinggi juga ya. Ada tiga yang tinggi. Kolesterol totalnya masih di bawah. Ini rendah. Ini tinggi, ini tinggi. Ini mepet. Borderline. Ini pasiennya tidak sadar. Di ICU. Saya jelaskan yang tadi. Oke, saya jelaskan yang tadi sebagai penutup. Sebagai penutup pertemuan kita pada siang hari ini. Ketika seseorang masuk kategori kritis, pasien tersebut masuk kategori kritis, dia masuk rumah sakit karena kecelakaan. Sehingga dia tidak bisa sadarkan diri. Ketika kecelakaan terjadi, fungsi parunya waktu itu bermasalah. Beberapa parunya mengalami bengkak, pecah. Otaknya juga bengkak dan pecah. Sehingga dia tidak bernafas dalam waktu yang lama. Tidak bernafas dalam waktu yang cukup lama. Tidak bernafas. Ketika dia tidak bernafas dalam cukup lama, ada terjadi namanya pernafasan anaerob. Hasil dari pernafasan anaerob adalah produk sampingan dari pernafasan anaerob adalah produk pernafasan dan dari anaerob adalah produk sampingan. Sampingan yang tak boleh dari pernafasan anaerob ketika olahragam tidak bagus. Pernafasan ketika olahragam, maka produksi apa yang meningkat? Maka laktatnya pasien tersebut tinggi. Jeblok. Itu tanda bahwa terjadi pernafasan anaerob. Kok bisa karena dia tidak bisa bernafas dengan normal lagi? Kok bisa paru-parunya kena, otaknya kena. Otak yang urus bagian pernafasan luka, pecah. Sehingga tidak bisa bernafas. Tidak tahu caranya bernafas. Selama hamulat belum datang. Kemudian hamulat datang, maka dia diberi alat laku nafas. Dia bisa bernafas tapi dengan laktat. Laktatnya tinggi. Terus kemudian ketika dia tidak bisa bernafas, orang-orang kondisi seperti itu, infeksi kronis, trauma berat. Trauma berat ya? Sampai otak dan paru kena kecac. Trauma berat, maka terjadi yang disebut dengan. Positif gitu loh tadi. Positif-positif itu loh tadi. Ada infeksi aku tau. Maka terjadi positif-positifnya. Pasa positif aku. Pasa positif tadi isinya adalah cuma meningkat KB dan ada yang menurunkan KB. Anabolisme dan katabolismenya terjadi. Tapi pada pasien tersebut yang terjadi adalah katabolisme terus-menerus. Tadi hampir benar. Pemecahan terus-menerus. Untuk apa? Untuk mengkompensasi pecahnya otak, faru, darah yang banyak yang keluar. Maka harus banyak energinya dipecah semuanya. Bukan karena enggak makannya. Hasil memang enggak boleh makan dulu. Tapi dipecah semuanya. Hasil pemecahannya itu tadi. Dampaknya adalah glikogennya kan banyak. Ada yang disebut dengan produksinya namanya pemecahan candangan tadi. Kalau kamu lemah. Yang dipecah. 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 Saya gak umum, di kelas saya sangat gak harus memuang Walaupun saya harus memuang Terima kasih Lugos yang terproduksi bisa masuk ke dalam sang? Tidak terjadi pernafasan yang dikrialkan dalam sang? Sehingga glukosanya lumpuh di pembuluh darah Tidak masuk ke dalam sang Jadi dia mengalami hiperglycemia Lugos darahnya tinggi banget, laktatnya tinggi banget Albuminya anjlok Berarti kurang makan protein Tidak tadi negatif fasenya Itu berarti respon metabolisme pada pasien tes Besok teman-teman akan merasakan Lihat langsung Semoga materi ini menjadi bekal Senior kalian tidak dapat materi Terima kasih Ada pertanyaan dulu mungkin? 20 slide, 2 jam Ada yang mau tanya? Oke Kalau memang sudah Terima kasih sekali Mohon maaf Kalau banyak omongan saya yang gak pas Semata-mata saya ingin kalian Upgrade Dan yang sebelumnya Tidak ada hafalan di kelas saya Jadi nanti modelnya case based Ketika materi Seseorang anak datang ke puskesmas Untuk diperiksa ini Apa yang bisa diindikator Simpulan dari itu Jadi bukan materi Pemeriksaan ini bertujuan untuk apa? Itu hafalan Oke teman-teman Semoga bisa berdinamika dengan baik Kita cukup untuk Pertemuan ini Karena sudah selesai